Intro Kelompok perlawanan Islam di Lebanon masih terus menggempur Israel di tengah genjata senjata yang berlangsung pada Jumat 24 November 2023 Pasalnya, mereka telah menyatakan bahwa tidak terlibat dalam perjanjian genjata senjata dengan Israel Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan ada serangan rudal yang memasuki wilayah mereka Serangan itu diduga berasal dari kelompok Hispullah Lebanon yang menargetkan kendaraan udara militer tak berawak mereka Namun, IDF mengklaim berhasil menggagalkan serangan Hispullah dan menembak jatuh rudal permukaan ke udara Warga di Israel Utara juga melaporkan telah mendengar ledakian keras di tengah serangan tersebut UFV tidak mengalami kerusakan dan tetap melanjutkan misinya IDF kemudian mengatakan ada juga intersepsi udara selama respons militer Namun, mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut Dalam waktu yang sama, seri ini peringatan mengenai proyektil yang masuk terdengar di Israel Utara di wilayah Galilei Atas Dekat perbatasan dengan Lebanon Peringatan ini dipicu di komunitas Iyiftah dan Mevoot Hermon Dan belum diketahui lebih jelas apakah itu merupakan rudal atau roket kiriman dari Hispullah Yang jelas hari ini terjadi setelah Israel mengatakan pihaknya meluncurkan rudal permukaan ke udara yang ditembakkan dari wilayah Lebanon Download TribuneAids sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.